Saya Yulena Fonataba, Anda menyaksikan sedang viral. Banyak pihak menyayangkan debat capres kemarin terjadi saling serang antara para capres. Ini murni substansi atau strategi? Kita tanyakan kepada Visnu Cuwono, pengamat politik kebijakan publik UE. Mas Wige, bagaimana kemarin nonton debat ketiga? Ya, nonton full di rumah hampir tiga jam. Jadi saya menelisik dari awal sampai akhir ya. Ya, debatan tersebut. Dan tentu saja sangat seru ya. Menurut saya levelnya seseru debat cawapres terakhir. Yang berlangsung tanggal akhir Desember kemarin ya. Jadi pendapat Anda seperti apa nih? Karena kalau kita lihat bukan menyampaikan gagasan dan visi sesuai dengan tema. Ini yang banyak disayangkan oleh banyak pihak begitu ya Mas. Terkait dengan bidang pertahanan, keaman, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Ini tampaknya kalau yang kita tonton begitu ya, agak melenceng begitu. Kalau tanggapan Mas Wige gimana? Ya, jadi yang terjadi adalah memang ini upaya taktik dari kubu paslon 01 ya, Anies Baswedan, untuk memancing emosi Prabowo Subianto. Saya perkirakan tim sukses Amin atau kapten-nya itu sengaja melaksanakan strategi yang menyerang dari awal. Terutama terkait dengan rekam jejak dan kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan menurut saya taktik ini cukup berhasil. Karena sepertinya paslon 01 ingin masyarakat melihat bahwa aslinya Pak Prabowo itu bukan yang gemoy-gemoy imut-imut gitu kan. Tapi ada sisi yang emosional. Yang mungkin itu ditunjukkan pada pemilihan presiden di tahun 2014 maupun 2019. Saya rasa itu mungkin dianggap tidak terpuji oleh kubu Prabowo, tetapi dalam hal politik tentu saja harus ada strategi dan taktik. Dan saya rasa target untuk memancing Prabowo emosi cukup berhasil dilakukan oleh tim ses 01. Tapi kalau dari bacaannya Mas Fige, ini siapa yang paling menguntung dari perdebatan-perdebatan tersebut? Nah jadi yang terjadi begini yang saya amati. Pak Anies secara agresif melakukan serangan dengan tujuan memancing kemarahan Prabowo. Dan itu berhasil Prabowo menjadi marah, menjadi emosional ya, menjadi emosional sehingga tidak bisa fokus menjawab substansi pertanyaan. Cuma yang saya sayangkan ya dari Mas Anies itu agak terlalu personal serangannya. Mungkin misalnya soal kepemilikan tanah 300 ribu hektare lebih. Kemudian coba dihubungkan antara etika keputusan MK ya, terkait dengan yang memuluskan Jalan Gibran menjadi cawapres, menurut saya itu terlalu jauh dihubung-hubungkan dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sehingga akhirnya ya tidak heran Pak Prabowo begitu emosi ya, karena terlalu dihubung-hubungkan dan dianggap serangan itu sebagai serangan personal. Sehingga akhirnya antara dua orang itu substansinya jadi tidak terlalu terlihat, karena pastinya media, masyarakat lebih melihat berantemnya Prabowo dan Anies. Nah itu yang menurut saya merugikan mereka berdua. Nah inilah yang dicuri oleh Ganjar Pranowo. Sebagai pasla 03, menurut saya dia dalam posisi sebenarnya awalnya adalah underdog. Karena dia kan dari segi pengalaman pentas nasional untuk posisi eksekutif ya, itu kan tidak ada ya. Paling dia pernah menjadi anggota DPR gitu kan. Itu mungkin satu-satunya pengalaman pentas nasional gitu. Dan dia menjadi gubernur Jawa Tengah dua periode sepuluh tahun, tapi itu pentas lokal. Sehingga sebelum debat ini berlangsung, itu sepertinya masyarakat tidak underestimate ya terhadap Ganjar. Seperti waktu Gibran di debat kedua ya, ada underestimate dalam posisi underdog. Sehingga begitu Pak Ganjar menyampaikan visi-misinya yang begitu out of the box gitu ya, bisa lebih fokus pada cyber security, mencoba memberikan proposal terkait dengan angkatan cyber. Nah ini kan menurut saya cukup hal yang progresif dan aktual. Karena kan memang pertahanan di masa kini tidak bisa dilihat sebagai pertahanan konvensional daerah laut udara. Tetapi kan semua sudah terikat pada jaringan network IT ya, teknologi informasi. Dan akhirnya juga cyber security itu menjadi sebuah hal yang sangat urgent untuk dibicarakan. Mas Anies pernah menyinggung itu, tapi dia tidak membahasnya se-mendalam Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya rasa itu analisi saya situasi di debat capres kemarin. Oke, berarti bisa dibilang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini dimilai gagal menyampaikan presentasinya dan cenderung emosional gitu? Iya, jadi sebelum debat ini kan ada sebuah ekspektasi yang sangat tinggi ya. Dan saya rasa ini merupakan kesalahan strategi dari Paslon 02, tim sukses Paslon 02. Mbak, ekspektasi terlalu tinggi bahwa Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan, mantan Bang Kostrad, sangat berprestasi ya waktu beliau menjadi komandan Kopassus gitu kan. Nah itu kan di frame seolah-olah ini pentasnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo seolah-olah akan menang telak gitu ya. Tapi ternyata begitu ekspektasi yang begitu tinggi tersebut, Prabowo terpancing emosi, akhirnya substansi dia tidak bisa sampaikan secara baik karena lebih sibuk mengklarifikasi gitu ya. Mencoba mengklarifikasi yang memang itu disengaja oleh hubu dari Paslon 01, menyerang pribadi, kemudian menyerang kebijakan, dan dianggap Pak Prabowo tidak berprestasi selama menjadi Menteri Pertahanan. Padahal kan sebenarnya banyak amunisi yang bisa Pak Prabowo sampaikan. Misalnya kan dalam berbagai survei mengenai popularitas Menteri, itu kan Pak Prabowo salah satu Menteri yang dianggap berprestasi. Kenapa dia tidak bisa menggunakan data tersebut pada saat debat? Kenapa dia fokus pada bahwa data itu tidak benar? Pak Anies lebih, apa, Profesor kok, lebih menyampaikan sebuah informasi yang sesat gitu kan? Itu kan lebih kepada pribadi. Coba dia tampilkan data-data yang mendukung bahwa pencapaiannya sebagai Menteri Pertahanan itu baik selama empat tahun terakhir ini, ya misalnya peningkatan anggaran gitu kan, itu kan peningkatan anggaran alusista kan bisa disampaikan sebuah achievement gitu ya, sebuah pencapaian bahwa Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan berhasil meningkatkan anggaran pertahanan selama empat tahun terakhir ini, misalnya berapa persen. Nah itu kan bisa menjadi amunisi untuk meng-counter attack serangan dari Pak Anies dan kemudian serangan dari Pak Ganjar. Karena sepertinya awalnya Pak Prabowo mencoba merangkul Pak Ganjar, karena bilang kan saya setuju Pak Ganjar, saya setuju dengan pendapat Pak Ganjar, tetapi sepertinya Pak Ganjar tidak termakan pada strategi Pak Prabowo ya. Dia justru melihat itu sebuah peluang yang besar untuk menyerang rekam jejak dan kinerja Pak Prabowo dengan berbagai macam data misalnya menkritiki terkait dengan ketidakpencapaian minimum essential force gitu ya, dan komitmennya untuk memperkuat angkatan laut untuk meneruskan visi maritim dunia yang katanya dia ingin lanjutkan sebagai penerus Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya banyak peluang-peluang yang Pak Prabowo bisa sampaikan, cuman ya itu tadi, karena terlalu emosional, terlalu sibuk, ya terlalu sibuk mengklarifikasi mengenai informasi yang tidak benar, akhirnya itu yang terjadi. Oke tadi, tadi sempat Mas Fige menyampaikan bahwa yang diuntungkan dari debat ketiga ini adalah paslo nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Kemudian, tapi dari segi perbincangan netizen ini ya Mas, semalam kami juga pantau, Anies mendapatkan sentimen positif terbesar saat debat semalam. Itu kira-kira pertimbangan Mas Fige seperti apa? Ya, jadi kan ini mendapat saya sebagai akademisi ya, tapi ya maksudnya kalau data-data netizen itu kan pertama juga harus dihitung faktor pasukan cybernya gitu kan, pasukan cyber dari tiga paslon gitu. Jadi kalau pasukan cybernya yang paling militan, yang paling aktif, biasanya kalau data-data sosial media gitu, pastinya akan menguntungkan paslon yang mempunyai pasukan cyber yang sangat militan dan aktif gitu. Dan saya rasa Pak Anies Baswedan memiliki hal tersebut ya, terlepas dari memang mungkin ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Pak Anies mempunyai kinerja yang baik gitu. Tapi ini kan pendapat ahli ya, pendapat saya gitu, sebagai pengamat kebijakan publik ya. Kalau Mas Fige sendiri, indikator yang Mas Fige lihat untuk menilai jalannya debat semalam itu menggunakan apa? Iya, jadi saya menggunakan tiga indikator ya, ini sebentar saya coba sampaikan. Jadi ada tiga indikator, yaitu pertama adalah penampilan di panggung debat, kedua adalah pengendalian emosi, kemudian ketiga adalah substansi yang disampaikan pada saat debat ya. Ini kita berbicara mengenai substansi yang disampaikan debat, bukan apa yang ditulis. Bukan apa yang ditulis. Nah, kalau saya melihat, kalau boleh menilai skor dari masing-masing indikator, itu untuk penampilan atas di panggung, saya menilai Pak Ganjar memperoleh nilai 80, Pak Anies 75, Pak Prabowo 65. Kemudian untuk indikator substansi materi yang disampaikan, saya menilai Pak Ganjar mendapat skor 85, Pak Anies 80, dan Pak Prabowo 75. Dan pengendalian emosi, Pak Ganjar dan Pak Anies saya skor sama ya, karena saya melihat dua-duanya relatif bisa mengendalikan emosi, dan dalam hal ini Pak Prabowo skornya tentunya lebih rendah, karena seperti yang Mbak lihat sendiri ya, kemarin bahwa dia terlihat begitu emosi, atau mencoba menahan emosi. Sehingga kalau dinilai rata-rata keseluruhannya, saya nilai ketiga indikator itu bobotnya sama, bahwa Pak Ganjar secara total skor meraih nilai 81,6, Anies berada di urutan kedua dengan 78,3, dan Pak Prabowo memperoleh nilai terendah dengan rata-rata 68,3. Nah ini tentu saja menurut saya miss opportunity dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo seharusnya di atas kertas memenangkan perdebatan ini, apalagi tinggal dua perdebatan tersisa, dan hanya satu yang calon presiden yaitu perdebatan terakhir, dan itu bukan isu pertahanan yang merupakan kekuatan Pak Prabowo sebenarnya. Oke, tapi kalau kita melihat lagi, adakah key point atau key moment yang menurut Mas Fige, ini menentukan jalannya debat semalam? Ya, key momentnya adalah ya pada saat Pak Prabowo berkali-kali mengatakan data itu tidak benar, gitu kan. Kemudian Prof Anies biasa menginikan informasi yang sesat, tidak etis, anda yang tidak etis. Itu saya rasa key moment yang menarik ya. Kemudian tentu saja Pak Anies juga yang menekankan mengenai 380 ribu hektare ya, tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Kemudian juga membawa soal-soal keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mengimplikasi, mengimplai bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya orang yang tidak memiliki tingkat etika yang baik. Karena membiarkan pelanggaran Mahkamah Konstitusi yang terbukti sudah dibuktikan oleh keputusan MK-MK. Nah, itu saya rasa yang menjadi key moment yang menarik. Tapi saya rasa Pak Anies juga mempunyai moment yang menarik pada saat misalnya dia menantang Pak Prabowo untuk mengeberkan data-data ya. Seperti misalnya dia sudah menunjukkan bahwa untuk Global Peace Index, Indonesia mengalami penurunan. Nah, mestinya kan Pak Prabowo bisa meng-counter, ya mengatakan misalnya, oke terjadi penurunan, tapi itu penurunannya juga dua tingkat. Dan misalnya karena ada faktor COVID-19, dan tantangan global di mana misalnya ada perang antara Ukraina dengan Rusia dan dilanjuti dengan panasnya perang di Timur Tengah, gitu ya. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang saya rasa seharusnya bisa disampaikan oleh Pak Prabowo ya untuk meng-counter serangan dari Pak Anies dan Pak Ganjel. Nah, kita sudah melihat semalam bagaimana perdebatan, kemudian pasca debat pun masih terlihat dinamikanya. Apakah hasil debat semalam ini akan berpengaruh gitu ke elektabilitas paslon? Kalau memang ada, seberapa besar? Iya, jadi menurut lembaga-lembaga survei yang kredibel itu kan memang perdebatan capres itu tidak terlalu mempengaruhi hasil pooling, kecuali kalau poolingnya ketat. Nah, ini kita lihat. Apakah dengan hasil debat ketiga ini, setidaknya ya tujuan dari Pak Anies dan Pak Ganjar itu sebenarnya adalah mereka bisa masuk ke putaran kedua. Jadi bagaimana mereka bisa mengecilkan gap antara mereka dengan Pak Prabowo. Karena kan di beberapa pooling yang kredibel, survei yang kredibel kan ditunjukkan rata-rata Pak Prabowo nilai popularitasnya kan 40% ke atas, sedangkan Pak Ganjar dan Pak Anies kan di 20%an tuh. Nah, mereka ingin tentu saja dengan momen debat ini sengaja menyerang Pak Prabowo dengan harapan pertama Pak Prabowo-nya menurun nilai surveinya dan mereka meningkat sehingga gap-nya bisa cukup dikecilkan. Tapi ya itu kita lihat nanti ya bagaimana persepsi publik. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa untuk debat ini memang audiensnya adalah lagi-lagi kelas menengah atas yang mempunyai pendidikan tinggi dan maksudnya berada biasanya di kota-kota besar ya. Sehingga mereka rata-rata memang cukup independen dan dari survei terakhir kan sepertinya loyalitas dari para pemilih itu kan sudah cukup tinggi ya. Nah, kita harapkan dengan adanya underperform Pak Prabowo kita lihat nih apakah ini benar-benar berpengaruh atau enggak. karena kan kalau misalnya tingkat kesukaan Pak Prabowo itu lebih dikarenakan image dia yang gemoy itu yang lucu itu tiba-tiba terbongkar oleh debat ini dan masyarakat percaya bahwa oh ternyata Pak Prabowo itu emosional dan itu ditanggapi negatif oleh masyarakat. Nah, itu mungkin gap-nya bisa mengecil gitu. Tapi saya rasa kita harus menunggu survei terakhir ya dalam menunggu ini. Masih ya berarti dengan kata lain tidak berpengaruh ke elektabilitas? Saya rasa berpengaruh tetapi mungkin penurunannya sedikit sih. Kalaupun terjadi penurunannya sedikit kalau penaikannya saya bukan surveyor tapi ya saya perkirakan paling kalau menurun 2 persen gitu ya atau kalau pun naik 2-3 persen tapi kita lihat saja maksudnya ini kan Mbak harus melihat bahwa debat itu kan satu rangkaian acara ya dan satu bagian dari rangkaian acara yang nantinya setelah post-debat itu para pendukung berusaha menanamkan persepsi kepada masyarakat mengenai masing-masing kandidat. Ini kan kita lihat terutama yang tidak mendukung Prabowo kan mulai digelontorkan tuh isu omon-omon kemudian emosi tidak gemoy lagi nah ini kan saya rasa menarik ya apakah serangan ini bisa efektif atau tidak gitu tapi saya rasa memang Pak Prabowo dalam debat ini dan setelah debat ini dalam posisi defensif. Yang bikin saya juga menurut saya menarik adalah Presiden Jokowi kemudian memberikan tanggapannya atas debat semalam dan menyayangkan jalannya debat yang memang terlihat tidak mengedukasi dan menyerang personal. Kalau menurut Mas Rigi gimana nih? Ya jadi kan ini sudah jelas ya Pak Jokowi ini sudah mungkin 99,9% itu pecah kongsi ya dengan PDIP Perjuangan. Jadi dengan pernyataannya tersebut kan dia lebih meyakinkan masyarakat lagi bahwa memang paslon yang didukungnya adalah Pak Prabowo dan dia melihat Pak Prabowo dalam masalah karena debat ini karena tidak kinerjanya tidak baik jadi sepertinya dia berusaha menolong Pak Prabowo gitu untuk mengingatkan lagi ke masyarakat bahwa oke Pak Prabowo kinerja debatnya kurang bagus tapi saya loh yang mendukung Pak Prabowo. Nah ini kan lagi-lagi suara pendukung Jokowi kan ini menjadi rebutan ya terutama antara Ganjar dengan Pak Prabowo gitu dan terlebih kan juga PDIP juga sudah mulai clear ya menjaga jarak dari Pak Jokowi kalau kita lihat iklan-iklan PDIP di TV itu tidak ada wajah Jokowi sama sekali ya kemudian juga Pak Ganjar kemarin tidak satu nama pun disebut Jokowi jadi itu menarik ya dan Pak Prabowo juga pada akhirnya karena sibuk menangki serangan sibuk menyebutkan nama Jokowi gitu padahal seharusnya dia lebih banyak menyebutkan nama Jokowi gitu kan nah itu-itu dia juga lupa tuh padahal kan dia mau posisioningnya sebagai penerus Jokowi nah saya rasa itu dinamika yang menarik khususnya antara Pak Ganjar yang didukung oleh PDIP dengan Pak Prabowo yang didukung oleh Gerindra terlebih kan kita lihat dari segi suara partai juga PDIP kan mengalami tren penurunan ya sehingga jarak antara popularitas Gerindra dengan PDIP kan sudah sangat sempit di survei terakhir nah ini saya lihat dengan kondisi Pak Ganjar menyerang Pak Prabowo khususnya di isu pertahanan yang dianggap sebagai kekuatannya Prabowo dan di satu sisi PDIP berusaha tidak mengasosiasikan diri lagi dengan Pak Jokowi tetapi dari segi program dia tetap ada yang didukung misalnya soal IKN gitu dan lain-lain soal hiririsasi nah itu itu mungkin saya rasa menarik dalam beberapa bulan ini bagaimana kedua tim sukses ya ketiga tim sukses ini mencoba mempositioning kandidatnya masing-masing untuk merebut suara di detik-detik akhir oke baik terakhir Mas VG apakah kalau dari keseleruhan debat ketiga semalam ini bisa dibilang substansi atau strategi saya rasa nah ini saya pengen sekali lagi ya mengkritik KPU jadi KPU ini sepertinya sangat keras kepala jadi sudah banyak pengamat akademisi semua mengeritik format debat yang dibikin oleh KPU yang terlalu seremonial birokratis dan sepertinya memang orientasinya adalah mencari gimmick soundbite soundbite makanya dibikin singkat-singkat 2 menit 1 menit dan itu sekali lagi tidak mendidik masyarakat kalau hanya mengejar soundbite untuk dipasang di platform sosmed seperti Rails Instagram atau TikTok nah ini sangat tidak mendidik masyarakat jadi dengan formatnya saja sudah memaksa bahwa pada akhirnya substansi tidak terlalu diutamakan lebih kepada gimmick jadi seharusnya seperti apa ya saya sekali lagi menyampaikan bahwa seharusnya sederhana subtema jangan malah diperbanyak justru sebaliknya harus di persempit 3 subtema saja dan waktunya itu juga diberikan waktu yang cukup panjang misalnya masing-masing kandidat diberi waktu 30 menit paling lama untuk mempresentasikan atau 15 menit tapi kalau cuma 4 menit 2 menit atau 1 menit untuk merespon itu sangat sebentar dan itu memang tujuannya untuk mencari soundbite sorry oke terakhir ini paling terakhir deh mas apakah dengan waktu tersisa ini gimana melihat peta persaingan ketiga paslon kira-kira apa faktor yang mungkin bisa menjadi game changer gitu di pilpres kali ini ya game changernya adalah siapa yang melakukan blunder terbesar ya jadi ini kan sudah banyak berbagai macam kasus di pemilu di presiden atau perdana menteri atau di Indonesia juga seperti itu kan bahwa pernyataan-pernyataan yang misalnya di menjelang terutama ini pernyataan-pernyataan atau statement-statement atau di debat juga misalnya performanya begitu jelek banget sehingga akhirnya bisa dijadikan materi untuk menyerang lawan nah saya takutnya di debat capres tiga ini bisa merupakan materi yang sangat bermanfaat bagi kubu ganja dan kubu anis untuk terus menyerang Prabowo sebagai seorang yang emosional bukan gemoy nah ini harus diantisipasi oleh paslon 03 tapi ingat kalau kita mengacu pada pemilu-pemilu yang lalu itu biasanya detik-detik hari-hari terakhir menjelang pemilu juga krusial ya apabila dia misalnya seorang kandidat presiden atau capres atau bahkan seorang tim suksesnya membuat pernyataan yang menyinggung konstituen yang besar misalnya konstituen Islam gitu ya atau nadlatul ulama itu bisa-bisa berakibat fatal ya apabila misalnya dari segi puling tiba-tiba begitu kompetitif oke baik terima kasih Mas Fis Nujuwono pengamat politik kebijakan publik UI kita ketemu lagi nanti Mas selamat menjalankan aktivitas terima kasih banyak Mbak Yulena selamat menjalankan aktivitas terima kasih atas kesempatannya dan tetap sehat selalu sehat selalu Mas selamat malam terima kasih sudah menyaksikan sedang viral saya Yulena Fonataba sampai jumpa salam oke makasih selamat menikmati